Pemirsa hasil panen padi yang dilakukan para petani di Kabupaten Batanghari saat ini baru menghasilkan 19.429 ton beras. Belasan ribu ton beras tersebut diakui pihak pemerintah daerah berhasil dari produksi gabah kering giling sebanyak 30.358 ton. Jumlah ini belum mencapai target sasaran. Hasil panen tanaman padi milik petani di Kabupaten Batanghari kini telah menghasilkan produksi beras. Namun hasil produksi tersebut dalam kurun waktu 10 bulan terakhir yang tersebar di 8 kecamatan daerah setempat baru menghasilkan 19.429 ton beras. Hal ini pun diakui oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Batanghari, Sazili Musaka. Bahwa belasan ribu ton beras tersebut dihasilkan dari produksi gabah kering giling atau GKG sebanyak 30.858 ton. Produksi ini baru tercapai sekitar 70,44% dari total target sasaran produksi sebanyak 43.101 ton gabah kering giling. Dimana hasil produksi tersebut paling banyak tersebar di 6 kecamatan yang sudah mencapai di atas 70%. Di antaranya Muara Bulian, Mersam, Marusebo Ilir, Marusebo Ulu, Bajubang, dan Pemayung. Sedangkan dua kecamatan di antaranya yakni Muara Tembesi dan Batin 24 baru menghasilkan produksi di bawah 50%. Dengan demikian saat ini masih tercatat sekitar 29,56% atau sebanyak 12.743 ton sasaran produksi padi yang belum tercapai. Dalam meningkatkan produksi ini kita banyak yang harus kita perhatikan. Dari tempat guna, tempat benihnya, tempat dosisnya, tempat waktunya gitu kan. Jadi disitu kita memberikan semacam motivasi ke petani. Jennifer Dauz, Cik TV, melaporkan.